Dan ada pertanyaan lagi yang masuk melalui layanan whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyid, jika di titipi barang tapi tidak diambil lagi dalam waktu lama Sekitar 2 tahunan dan tidak ada kabar dari pemilik Bolehkah kita memakainya? Misalnya barangnya berupa koper Baik, kita tulis untuk menjawabnya Ini dititipi barang sampai 2 tahun atau lebih Jadi di awal itu ketika nitip juga paling tidak mengabarkan berapa lama gitu kan Biar semuanya jelas lah Ini saya nitip mungkin akan saya ambil bulan depan gitu Sehingga yang dititipi itu tahu kondisinya bahwa Oh bulan depan ya saya seminggu lagi akan pergi nih Jadi saya tidak bisa menjaga Nah itu bagaimana Nah itu agar clear itu dikasih tahu seperti itu Nah yang seperti ini Yang apa namanya tidak clear seperti ini Menjadikan orang bingung Karena itu kan titipan amanah Sedangkan amanah itu harus dijaga Tapi ternyata ditipkan sampai 2 tahun lebih gitu Sampai 2 tahun lebih Nah itu seperti apa hukumnya Jadi namanya titipan itu tidak berubah jadi milik Anda Karena itu titipan Beda dengan waktu itu bab lukoto Lukoto itu temuan ya Yang tidak ada pemiliknya sudah Tidak diketahui bukan tidak ada tidak diketahui pemiliknya Sudah diumum-umumkan setahun Apalagi ini sudah 2 tahun diumum-umumkan Kalau itu lukoto memang boleh dimiliki Tapi kalau yang punya data harus diganti gitu kan Nah ini kalau Apa namanya Titipan itu kan pemiliknya ada Ya kan Pemiliknya ada Dan Anda tahu pemiliknya itu fullan Oh saya tidak tahu itu orang tiba-tiba nitip gitu Yang tidak tahu kenapa Mau dititipin Kan tadi syaratnya Kalau tidak mau nolak lah Kalau tidak nolak berarti Anda mau Seperti itu Nah kalau seperti itu Bahwa apa namanya Orangnya jelas Dia nitip bukan ini Maka tetap barang itu milik dia Milik dia Nah Ada pun cara Anda Agar tidak Berlarut-larut Apa namanya Dalam titipan tersebut Bisa saja datang kepada Kodi Atau hakim ini Titipan fullan Sudah sekian tahun Tidak diambil Maka saya titipkan di Kodi Kodi itu kalau mungkin Apa namanya Kita kan Apa namanya Jarang ya orang ke Kodi Mau nitipkan titipan gitu ya Maka Mungkin juga Ke perangkat desa gitu ya Perangkat desa Di balai desa datang Punya fullan Yang dianya pergi Misalkan Kan itu penduduk situ Misalkan Punya fullan Sudah dua tahun lebih Ini saya Titipkan di balai desa saja Di Apa namanya Di balai desa Agar apa Agar tidak Kita tanggungan terus Seperti itu Nah Kecuali nanti Anda Apa namanya Menghubungi kerabatnya Menghubungi siapa Gitu kan Orang yang ini Yang bisa dihubungi Kemudian mengatakan Ini gimana Kopernya gitu kan Atau minta izin Ini koper Kayaknya Sudah tidak dibutuhkan Mungkin gitu Akan saya pergunakan Itu seperti itu Dihubungi Ya kalau Tidak ada Keluarganya Ada juga orang tadi Tidak kenal Tidak ada nomor Atau nomor telponnya Sudah tidak ada Dia sudah pergi kemana Ya itu yang Seperti itu Ya mending Seperti tadi Diserahkan kembali yang berwajib Nah kalau Andekan sudah terlanjur nih Anda pakai Barang tersebut Anda pakai Barang tersebut Sehingga Ya sudah Pertahun-tahun Sekarang sudah rusak Nah maka Kalau yang punya datang Anda wajib mengganti Wajib mengganti Seperti itu Karena Ya yang nitip juga Apa Nomornya tidak ada Atau mungkin nomornya hilang Kerabatnya juga Tidak ada Tidak ada yang kenal Rumahnya dimana Tidak tahu Ya itu kan Jadi merepotkan Maka kalau sudah terlanjur Anda pakai Barangnya Kalau yang datang Eh yang punya datang Ya harus Anda Ganti Kalau itu rusak Kalau tidak rusak Ya Anda Minta Ridonya Minta Maaf ya Kemarin saya pakai Saya gunakan Pergi umroh Tiga kali Nah itu harus Seperti itu Kalau orangnya Datang Kalau tidak Tidak Istighfar saja yang banyak Atau ya insya Allah Ini kayaknya orang sudah Tidak ini Nah agar Untuk lepas dari itu Maka diberikan kepada Perangkat Kalau ternyata Perangkatnya juga Tidak ada Yang amanah Misalkan Atau bingung Maka titipkan kepada orang lain Yang amanah juga Yang amanah Yang bisa menjaga amanah tersebut Jadi Coba Noprol kepada orang lain Ini ada titipan Sudah bertahun-tahun Tidak diambil-ambil Kalau itu koper Biasanya orangnya Mungkin sudah lupa ya Yang menitipkan itu Atau sudah ikhlas Tapi kalau Titipannya itu Berupa Apa namanya Emas Atau apa Ya diberikan lagi Kepada orang yang lebih amanah Yang bisa menjaga Maksudkan Ini saya umurnya sudah Sekian Saya khawatir Tidak bisa menjaga Gitu kan Saya mau pindah Misalkan Orang yang kalau mencari Kesini nanti gimana Nah titipan lagi Kepada orang yang amanah Yang dekat-dekat situ Sekitar situ Kalau memang tidak bisa Ke kodi tadi Seperti itu Jadi Barang titipan Tidak bisa menjadi milik Anda Sampai Kapanpun Itu tetap Jadi milik orang yang menitipkan Nah hanya saja tadi Kalau memang Anda juga akarap Dengan orang tersebut Kemudian Anda yakin Bahwa dia tidak akan Mencarinya Maka Apa namanya Seolah-olah ini Ulimaridohu nih Barangnya juga Sepele misalkan Yang mungkin sudah Diikhlaskan Dan seterusnya Maka kalau Anda pakai Anda siap-siap Kalau orangnya datang Diganti Kalau orangnya Tidak minta Ganti Diikhlaskan Ya Alhamdulillah Atau kalau Barangnya masih utuh Dan bisa dikembalikan Ya Anda minta Ikhlasnya Jangan Ulimaridohu Kemudian Ulimaridohu itu Pasti orangnya Ikhlas lah Maka Jangan sampai Orangnya datang Diam-diam saja Tidak ngomong sudah dipakai Tidak ngomong apa Itu namanya Tidak minta Ridhonya Harus tetap minta Minta ridhonya Seperti itu Dan tadi Solusi paling aman Adalah berikan kepada Orang yang lebih amanah Atau kepada Kodi Atau kepada Perangkat desa Dan semisalnya Wallahu'alam Bisau